Selamat siang 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 Siang Selamat siang Yang Selamat siang Selamat siang Selamat siang Selamat siang di Google Drive Selamat siang 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 28 November 11 akan 28 November simpan nah ini bisa seperti ini poinnya 20 selesai untuk melihat apakah soal yang sudah kita buat itu sesuai dengan keinginan kita kita bisa cek di ini preview nah untuk mengetahui si user bahwa ada 3 halaman ketika mengerjakan soal disini sudah muncul ya halaman 1 sampai 3 kita klik berikutnya nah kita suruh misalkan identitas diri jenis kelaminnya nomor absen 12 masa saya masuk di otk p3 misalnya seperti itu kita klik next nah nah hari jadi kota matangnya kita bisa klik misalkan 28 november 28 nah seperti ini anggap saja udah 25 nah nah untuk melihat berapa jumlah kapal yang disebutkan atau di ucapan oleh naratornya kita harus lihat videonya ya jadi kalau ada soal semacam ini otomatis ya mau tidak mau harus ada kita lihat videonya terus ada jenis soal sebutkan kapal yang terdapat pabrik gulia yang ada di jawa timur misalkan seperti itu nah itu ada di malang dan kediri tempat dimana ada di gambar malang nah kita kirim nah hasil respon yang kita dapatkan hanya melihat terima kasih saja kita tidak bisa melihat apakah soal yang kita jawab benar atau tidak soalnya si admin atau yang bikin soal itu tidak memberikan izin bahwa user bisa melihatnya nah gitu deh kalau mau bikin quiz nah disini otomatis akan muncul responnya satu kita juga bisa lihat dengan spreadsheet atau dengan Excel kita klik yang ini dan seterusnya oke selanjutnya kita bisa itu ya membagikan form ini agar bisa di edit oleh teman-teman yang lain jadi kalau kita klik ini mengirim kirim kita hanya sebagai yang mengerjakan soal cuma kalau sebagai admin kita bisa share bukan kirim misalkan share dapatkan link yang sudah terisi kita bisa preferensi batal nah ini kita tambahkan kolaborator jadi ini fungsinya adalah untuk memberikan hak akses kepada yang lain agar bisa mengedit atau menambahkan atau menghapus yang ada di form ini gitu sampai sini apakah sudah bisa dipahami atau mungkin ada pertanyaan halo halo cek cek bisa didengar oke gimana apakah sudah paham oke paham semua ya jadi kalau mau bikin google form seperti itu kalau mau bikin quiz lewat google form langkah-langkahnya seperti itu oke selanjutnya gini apa namanya untuk itu ya UTS kalau tidak salah nanti akan diadakan mungkin ya bulan-bulan ini kalau tidak salah segera UTS ini terus nanti materi yang akan diujikan mulai awal semester ini yang tentang itu ya yang ya keluarga negaraan digital sampai tentang Microsoft ini LMS-nya Microsoft Teams dan seterusnya Zoom dan seterusnya jadi nanti akan ada soal yang membahas tentang ini kayak Microsoft Teams ya gitu ya nah gimana sih kita bisa ya mengerjakan soal di Teams terus ada juga gimana sih kita mengirimkan soal terus mengerjakan soal dan seterusnya jadi nanti soalnya mulai dari kekeluargaan digital sampai ini ada juga nanti soal tentang bikin google form seperti apa terus bikin kuis lewat google form seperti apa dan seterusnya oke sampai sini sudah bisa dipahami ya atau mungkin belum jelas oke ya kalau tidak ada pertanyaan ya sudah berarti oke silahkan di cek itu ya nanti setelah ini selesai silahkan di cek di microsoft kit Teamsnya masing-masing saya akan yang memberikan tugas kayak nanti ada beberapa kelompok yang bikin form bisa kuis ataupun form biasa nanti akan silahkan dikumpulkan di microsoft masing-masing oke kalau tidak ada pertanyaan ya kita sudahi saja oke gimana ya jadi ini masih 3.10 ya nanti minggu depan kdenya 3.11 kita sudah akhiri 3.10 untuk minggu ini minggu depan kdenya 3.11 3.11 itu membahas tentang LMS Microsoft Teams nah mulai gimana sih bikin user terus lupa password terus fungsinya apa sih Microsoft Teams dan seterusnya nanti akan dijelaskan disitu gitu oke sampai sini sudah ya atau belum sudah diakhiri apa apa gimana rek oke tidak ada respon kayaknya ya oke kalau gitu karena waktunya sudah hampir selesai terus kalian juga sudah sepertinya sudah paham dengan ini ya materinya untuk pertemuan zoom kita kali ini sampai disini saja saya akhiri selamat siang sampai jumpa sampai jumpa Terima kasih.